Intro Setelah Ratu Elizabeth II wafat, tahta kerajaan Inggris resmi jatuh pada putra sulungnya yang kini bergelar Raja Charles III. Ini artinya sudah 4 bulan Inggris berada di bawah kekuasaan Raja Charles III. Menurut pengumuman yang dibagikan ke publik oleh Buckingham, penobatan Raja Charles III akan dilansungkan pada 6 Mei 2023 di bawah Westminster Abbey. London, upacara penobatan ini kemungkinan besar akan dihadiri oleh keluarga besar kerajaan Inggris. Anggota Privy, Concil, Anggota Host of Lord, Wali Kota London, Anggota Dewan dan Warga terkemuka lainnya dari Kota London, Komisaris Tinggi dari negara-negara anggota Persemakmuran Inggris, serta Kepala Negara dari seluruh dunia. Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi terkait siapa saja tamu undangan dari keluarga besar kerajaan Inggris yang akan hadir dalam upacara penobatan Sang Raja. Hal ini membuat publik bertanya-tanya apakah Pangeran Harry dan Meghan Markle akan diundang. Juga mengingat ini adalah momen terpenting dalam hidup ayahnya. Pasalnya setelah keluar dari keluarga kerajaan Inggris, banyak sekali kontroversi yang dilakukan keduanya. Baru-baru ini Pangeran Harry merilis Memoir Spark yang di dalamnya menceritakan kisah hidupnya termasuk pertikaiannya dengan sang kakak, hubungan ia dan keluarganya, dan bermasalah keluarga lainnya. Tak hanya itu saja, sebelum perilisan buku pun, Pangeran Harry dan Meghan Markle kerap melakukan wawancara yang dinilai mencoreng nama baik kerajaan Inggris. Dilansir dari Daily Mile, sumber kerajaan mengatakan bahwa Raja Charles III tidak mengharapkan putra bungsunya untuk hadir pada acara penobatan dirinya. Meskipun begitu, pihak keluarga mengharapkan Dog dan Doxess of Sussex memberikan alasan yang sopan mengapa tidak hadir dalam upacara penting tersebut. Selain itu, dilansir dari Desan, meskipun keduanya diundang pada acara penobatan Raja Charles III, kehadiran mereka akan membuat anggota keluarga lain tak nyaman karena tidak bisa berbicara dengan bebas jika ada pasangan tersebut. Bahkan hal ini sudah didiskusikan di antara keluarga termasuk Pangeran Edward dan Putri In. Menurut seorang sumber yang mengatakan pada Desan, mereka tidak ingin percakapan pribadi di upacara penobatan justru menjadi edisi paperback dari Memoir Spal. Tak sampai di situ saja sebuah survei online untuk Desan mengungkapkan 78 persen dari 31.300 pembaca menginginkan pasangan yang bermukim di California tersebut menjauh dari hari bersejarah ini. Ada begitu banyak kontroversi yang ditimbulkan oleh Pangeran Harry maupun Meghan Markle. Belum lama ini Memoir Pangeran Harry yang baru saja diterbitkan menuai berbagai pro dan kontra. Pasalnya, ada beberapa pernyataan sang pangeran dalam bukunya tidak sesuai dengan fakta. Salah satunya adalah saat ia mengaku mendapat hadiah ulang tahun berupa Igbob dari sang ibu pada tahun 1997. Hal ini cukup membingungkan pembaca sebab Bob belum ada pada tahun 1997. Konsol game tersebut baru diluncurkan pada tahun 2001 dan masuk ke Eropa pada tahun 2002. Tak hanya itu saja Pangeran Harry juga mengaku bahwa dirinya sedang belajar di Eton saat mendapat kabar bahwa Queen Mother nenek buyutnya wafat padahal saat itu dirinya sedang berada di Swiss bersama sang ayah dan kakaknya. Akibat pernyataannya yang tidak sesuai dengan fakta ini beberapa orang mulai mempertanyakan kebenaran pernyataan dalam memoir tersebut.